Ya Allah, aku ini sadar, kau berikan banyak niimat kepada aku, niimat nafas, niimat udara, niimat sehat. Kau bisa kesehatan yang kau berikan kepada aku sebagai niimat, aku konversi di maksiat. Tapi aku pun mengakui, Ya Allah, aku belum mampu mengonversi niimat tadi dengan bentuk ketaatan. Alih-alih aku taat, aku berbuat maksiat, aku sadar, Ya Allah. Adam mengonfirmasi, Ya Allah, Ya Tuhanku, Bukankah aku adalah hambamu yang kau ciptakan? Dengan tanganmu sendiri, dengan kuasamu sendiri, Ya Allah menjawab, Ya Tentu saja. Dan seterusnya sampai ujung hadithnya, Ya Allah, kau menilai, Kalau hamba sekarang bertobat dan memperbaiki diri, Apakah kau akan mengembalikan aku kepada surga? Ya Allah menjawab, Naam, tentu saja. Bahkan dengan surga yang lebih indah. Itu yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini kita kembalikan dengan kalimat yang tadi. Ya, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk, Ya Allah. Engkau yang ciptakan aku, Aku berkomitmen menegaskan bahwa engkau adalah satu senyata Tuhan, Tidak ada yang layak dituhankan di ibadahnya, kecuali engkau. Engkau yang mencipta aku, aku hambamu, Ya Allah. Ya. Laisa kamith disay, Enggak ada perbandingan serupa. Saya berikan ilustrasi, dan enggak sama dengan perbandingan ini. Ya. Ada seorang anak berbuat salah. Datang ke ibunya. Salahnya banyak. Dan dia katakan, Bu, saya mengaku salah, Bu. Minta maaf. Ya, sesalah-salahnya saya, Saya kan anak ibu juga. Bukankah ibu yang telah mengandung, Menyayang-nyayangi saya dalam rahim? Itu kalimat sentuhan pertama. Seorang ibu ketika menerima kalimat itu, Ya, dia bisa menahan marahnya. Dia mendahulukan kasihinya, Walaupun mungkin responnya enggak cepat. Nah, Allah laisa kamith disay. Allah berbeda. Ya. Dia seorang mengajarkan kita dengan kalimat-kalimat baik tadi. Itu sebagai keteladanan. Kalau ada nanti praktek dengan manusia salah, Masuklah dengan cara-cara yang lembut. Gitu kan? Sedangkan Allah mengajarkan kepada kita. Mohon nih. Lewat Nabi Muhammad SAW, Dia ajarkan oleh Nabi. Ini, mohonlah kepada Allah. Dengan kalimat yang menyentuh. Ya. Karena Allah itu mahalatif, Maha lembut, Maha perasa. Masuk dengan nilai rasa yang tinggi. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah. Engkau yang merawatku. Engkau Tuhan. Engkau yang berikan kecukupan dalam kehidupan. Aku yang berkomitmen. Engkau yang berikan kecukupan dalam kehidupan. Yang layak disembah kecuali engkau. Engkau yang menciptakan aku. Aku hambamu, ya Allah. Ya. Allahu Akbar. Kemudian, Ya Allah. Aku berkomitmen. Aku ingin memperbaiki diri. Dan aku tetap dalam komitmen. Aku berkomitmen untuk mengikat syahadatku kepadamu. Ya. Ahli itu jadi satu komitmen perjanjian ta'ahud kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita bertauhid kepadanya. Ya. Itu ada di Quran surah ke-7 al-A'raf. Di ayat 172. Jadi kita sudah berkomitmen kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mentauhidkan Allah. Nah, itu adalah ta'ahud kita. Ya. Pengikat kita, perjanjian kita dengan Allah. Ya Allah. Aku berkomitmen. Ya. Kepada perjanjian ku untuk mentauhidkan engkau. Aku bertobat. Aku akan menjaga ta'ahid ini. Mengesahkan engkau. Menjauhi syirik. Ya. Menuhankan hanya engkau saja. Kemudian juga. Wa'ala wa'adika. Dan aku pun yakin dengan janji bu. Ini. Apa yang Allah janjikan. Kalau kita baca di hadis yang lain. Di hadis muslim. Ya. Di antaranya misalnya. Ya. Siapa yang. Man kala. La ilaha illallah. Wa la yashriku bihi syai'a. Wa kama kala rasulullah sallallahu alaihi salam. Ya. Siapa yang mengatakan. La ilaha illallah. Komitmen pada itu. Dia praktekan. Wa la yashriku bihi syai'a. Dan tidak musyik selama hidupnya. Dia jaga dari syirik. Dia ta'ubati dirinya. Jaga dari syirik. Dia mengucapkan. La ilaha illallah. Mempraktekan itu. Menjaga syirik. Dakhalal jannah. Kalau wafat. Dia berpotensi masuk. Masuk surga. Ya. Dan itu janji Allah. Nah. Seakan kita mengatakan. Ya Allah. Aku bertobat. Aku hambamu. Engkau yang menciptakan aku. Ya Allah. Ya. Aku berjanji. Mulai detik ini akan komitmen kepada syahadat. Dan aku pun. Ya Allah. Merasakan. Betapa engkau menepati janjimu. Untuk memberikan kemuliaan. Bagi orang-orang yang memegang teguh syahadat kepadamu. Dan menghindari perbuatan buruk. Yang engkau perintahkan untuk menjauhinya. Kemudian semampu aku. Ini indah nih. Nabi mengajarkan semampu aku. Ya. Memang ini bawaan manusia. Manusia gak bisa sempurna. Ya kadang-kadang sudah. Taubat. Ada salah lagi. Dorong lagi pakai kalimat ini. Dorong lagi. Sampai kemudian dia merasakan kenilmatan taubat. Ya. Kemudian. Nah ini poinnya. Ya Allah. Hamba menjadari hamba salah. Hamba ingin kepali kepadamu. Memegang teguh komitmen kebaikan. Menjaga itu sampai wafat. Sehingga mendapatkan janjimu. Ya. Semampu hamba ya Allah. Namun hamba sadar. Hamba punya kelemahan. Seringkali dalam nafsu ini mendorong hamba berbuat maksiat. Maka hamba mohon perlindungan kepadamu. Dari semua potensi buruk yang mungkin dilakukan oleh diri hamba ini. Teman-teman. Kalimat ini. Yang menjaga seseorang hamba yang sudah taubat. Untuk tidak berbuat maksiat lagi. Kalimat ini. Yang menjaga seorang hamba yang telah mengacu kepada soleh. Untuk tidak berbuat salah lagi. Ini poinnya. Ya. Jadi seringkali ada pertanyaannya. Ya Ustaz saya itu sudah taubat. Tapi kadang dikerjain lagi. Dikerjain lagi. Nah ini kalimatnya sudah dicakup oleh Nabi. Setelah kita taubat. Kita minta ya Allah. Aku mohon perlindungan darimu. Dari potensi keburukan. Yang mungkin dikerjakan oleh diriku. Setelah taubat ini. Ini kalimatnya indah sekali. Kemudian. Dan aku mengakui Allah betapa banyak ni'mat yang telah kau berikan kepada aku. Ini kalimat penyesalan. Ini disini tercampur semua. Kalimat pengakuan keesahan Allah. Perjanjian untuk kembali kepada Allah dalam kebaikan. Ya. Menepati komitmen dengannya. Kemudian memohon kepada Allah setelah taubat dijauhkan dari potensi berulang kesalahan. Lalu ini poin nih. Mengakui ni'mat. Ni'mat yang Allah berikan kepada kita. Yang kadang-kadang kita lalai mensyukurinya. Ya Allah. Aku ini sadar kau berikan banyak ni'mat kepada aku. Ni'mat nafas. Ni'mat udara. Ni'mat sehat. Kok bisa kesehatan yang kau berikan kepada aku sebagai ni'mat. Aku konversi jadi maksiat. Bukannya dipakai untuk taat kok. Dipakai untuk mencuri. Dipakai untuk korupsi. Dipakai untuk nipu. Dipakai untuk celah orang. Mulut sehat orang baca Quran. Kok ini digunakan untuk mencelah orang? Tangan sehat orang gunakan. Untuk berbuat yang baik. Memberi. Mengerjakan yang baik-baik. Kok digunakan untuk bikin hoax. Untuk bikin status yang buruk. Ya untuk melakukan tindakan kekerasan dan sebagainya. Maka kita menyadari. Ya Allah. Aku mengakui ni'matmu kepada aku begitu banyak. Ya. Kemudian. Wa'obu'ulakabizambi. Nah ini poin yang tadi saya sampaikan. Tapi aku pun mengakui ya Allah. Aku belum mampu mengonversi ni'mat tadi. Dengan bentuk ketaatan. Alih-alih aku taat. Aku berbuat maksiat. Aku sadar ya Allah. Nah ini petunjuk. Kalau mau tobat sesali dengan penuh kesadaran. Ingat maksiat nih. Latih diri kita untuk menangis. Dilatih. Sehingga terasa bebannya itu keluar. Hatinya jadi lapang. Orang kalau salah nangis itu. Nanti. Yang beban itu keluar. Lewat air mata. Yang hati. Yang tadinya itu sempit jadi lapang. Ya. Jadi lebih terbuka. Sampai sini. Nanti setelah itu. Setelah sadar. Nah jadi indah sekali. Setelah komitmen. Sadar. Pengakuan penyesalan. Keluar air mata. Hati lapang. Fagfirli. Baru saat hati lapang itu minta. Ya Allah ampuni hamba. Fainnahula yagfirul thunuba illa ant. Sungguh. Hamba berharap. Permohon kepadamu. Bertumpu kepadamu. Karena gak akan mungkin ada yang mengampuni desa hamba. Kecuali engkau. La yagfirul thunuba illa ant. Gak ada yang bisa mengampuni desa hamba. Kecuali. Indah sekali kalimat. Sampai sini teman-teman. Allahuma anta rabbi la ilaha illa. Anta khalaqtani wa ana abduk. Ya. Kemudian. Wa ana ala ahdika. Wa wa'adika mastatat. A'udhu bika min syarima. Sona'tu abu'u laka bin i'matika alaya. Kemudian. Wa abu'u laka bidhambi. Fagfirli fa'innahu la yagfirul thunuba illa ant. Sampai sini kalimatnya. Ya. Saya baca ulang ya. Teman-teman. Saya bacakan. Lebih agak lambat sedikit. Nanti teman-teman bisa rekam. Atau nanti bisa ingat-ingat. Insya Allah gak panjang kok. Ya. Nanti dibacakan. Kalau bisa sih malam-malam. Bistahajud. Atau setelah setiap kesempatan sholat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udzubika bin syarni ma sanatu. Abu'ulaka biniamatika alaya wa'abu'ulaka bidhambi. Faghfirli fa'innahu la yaghfirul dunuba illa anta. Saya terjemahkan sambil baca. Allahumma ya Allah dengan segala kerendahan diri hamba. Habam mohon kepadamu. Anta rabbi sungguh mkallah. Tuhan yang merawat, memberikan kebutuhan, mencipta hamba, memberikan jalan kebaikan pada hamba. La ilaha illa anta. Hamba menetapkan tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan, yang layak disembah kecuali engkau saja. Khalaqtani wa ana abduk. Sungguh engkau yang telah menciptaku ya Allah. Sungguh akulah hamba'mu. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. Ya Allah, aku berkomitmen untuk memegang tubuh perjanjianku denganmu. Dan aku berkeyakinan bahwa engkau pun akan menepati janjimu kepada aku. Aku berusaha mewujudkan itu sesuai dengan kemampuanku. Ya Allah, setelah permohonan taubat ini, komitmen ini, aku memohon perlindunganmu ya Allah. Aku berlindung kepadamu dari segala potensi buruk yang mungkin terjadi dari dalam diriku. Yang aku perbuat. Aku menyadari mengakui ya Allah betapa besar ni'matmu yang kau berikan kepadaku. Dan aku pun menyadari ya Allah belum mampu mensyukuri ni'mat-ni'mat tadi. Bahkan lebih sering aku berbuat dosa kesalahan dibandingkan mensyukuri ni'matmu kepadaku. Maka sungguh, aku sangat berkeyakinan ya Allah, tidak ada satupun yang mampu mengampuni dosaku kecuali engkau saja. Bila mampu kita mengamalkan ini dengan baik, minimal kita dalam sekehidupan itu bisa membacakan ini. Minimal lah dalam selama hidup, paling sedikitnya bisa pernah baca ini. Ya sebetulnya kalau bisa minimal sehari baca, sehari sekali baca ya. Kita sama-sama menguatkan. Nah, waman qalaha binan nahar mu'kinan biha famata min yawmihi qabla an yumsia fahuwa min ahli jannah. Ini garansi dari Nabi. Orang yang mampu mengatakan ini, jadi mendawamkan dia baca ini ya. Dia baca ini ya, binan nahar di waktu siang. Nah, misalnya muncul dari pagi itu ya, beraktifitas, ya dia baca ini, dia mengoreksi kesalahannya bermuha sabat. Dia baca nih, mu'kinan biha dan yakin dengan semua janji-janji yang disampaikan dalam kalimat ini. Dengan komitmennya, dengan janji Allah kan, dengan keyakinan bahwa Allah akan merahmati dan sebagainya. Lalu dia minta kepada Allah, tiba kemudian dia wafat di waktu itu. Sebelum datangnya sore, dia wafat itu. Ya, maka apa yang terjadi? Kata Nabi, fahuwa min ahli jannah. Nah, dijamin langsung di lisan Nabi, termasuk ahli surga. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Waman qalaha minal layli, wahuwa mu'kinun biha, fama taqabla an yusbihah, fahuwa min ahlil jannah. Dan siapa yang mengamalkan ini di malam hari? Dia baca nih malam hari, sambil dia koreksi diri, bukan sekedar baca. Dia koreksi diri, dia menyadari dosanya, gitu kan? Malam ini kita baca, kita sadari diri, kita ingin jadi baik, pengen jadi baik, pengen jadi baik, ingin jadi lebih berkah lagi. Lalu kita meyakini semua janji-janji yang disampaikan dari lisan Nabi SAW yang mulia, ya, pada semua apa yang tadi kita telah pelanjari. Maka apa yang terjadi? Sama taqabla an yusbihah, maka dia misalnya meninggal. Ya, ajalnya tiba, sebelum datang waktu subuh. Wahuwa min ahlil jannah. Maka Nabi mengatakan, fahuwa min ahlil jannah. Dia termasuk ahli surga. Ya, Masya Allah. Jadi, rahmat Allah menjadikan hamba ini, diterima taubatnya, dan percikan kasih Allah menjamin dia menjadi ahli surga. Dibalas dengan surga. Bukan dunia lagi, balas dengan surga kalau dia wafat. Ya, hadis ini, teman-teman, tadi disampaikan oleh sahabat Shaddad Bedaus, r.a. Disampaikan juga, dikutip juga oleh Imam At-Tirmizi, dalam kitab selanjutnya, nomor hadis 3393. Kemudian di An-Nasai, nomor hadis 5522. Dan kita bisa dapati ini semua dengan status yang sahih tinggal kita amalkan dalam kehidupan.